Kasih di antara remaja jilid dua Bayi perempuan siapa? Ciasan tiba-tiba tertawa mengejek Baik, Samwi losuhu Lepas daripada tahu atau tidaknya aku tentang surat wasiat itu Aku ingin sekali mengetahui Samwi adalah tiga orang hwasyo tua yang sepatutnya melakukan hidup suci dan beribadat Melepaskan diri dari ikatan duniawi Kenapa Samwi mencari surat wasiat tentang harta karun? Apakah kalau sudah mendapatkan harta karun Samwi lalu hendak memelihara rambut dan berubah menjadi hartawan-hartawan merah buka tiga orang hwasyo itu Inilah penghinaan yang amat besar Mereka anggap penghinaan karena memang cocok sekali dengan idam-idaman hati mereka Siapa orangnya tidak kepingin kaya raya, pikir mereka membela diri Ciasu cu, tak usah banyak komentar Pendeknya kau berikan atau tidak surat wasiat licu Seng itu sebagai jawaban Ciasan meloloskan pedangnya dan melintangkan senjata ini di depan dadanya Sekali lagi ku tekankan, Tian San Sem Sian Aku Ciasan bukan seorang yang suka membohong Aku tidak pernah mendengar atau melihat surat wasiat yang kalian maksudkan itu Terserah mau percaya atau tidak, kalau begitu kau harus membayar hutang ayahmu Sambil berkata demikian Gita Hwasyo mulai menyerang, diikuti oleh dua orang setelnya Penyerangan mereka teratur dan amat kuat, merupakan barisan sakatin, barisan segitiga, yang berbahaya Akan tetapi Ciasan adalah seorang pendekar yang sudah banyak mengalami pertempuran Ilmu kepandainya tinggi sekali dan ia sudah memiliki ketenangan Selama ia menghadapi musuh-musuh yang amat banyak, baru sekali karena kepandain Putri Hui itu memang luar biasa dan aneh Kini menghadapi keroyokan Tian San Sem Sian, ia bisa berlaku tenang dan pedang ia gerakan cepat memutari tubuhnya Merupakan benteng kuat melindungi tubuh sambil kadang-kadang sinar pedangnya menyelonong ke kanan-kiri untuk mengirim serangan-serangan yang tak kalah hebatnya Pertempuran kali ini malah lebih hebat daripada tadi ketika Ciasan melawan Ang Jiu To An Yiu Empat batang pedang berkilauan saling sambar di antara sambaran tiga buah tasbeh yang bergulung-gulung sinarnya Selama menanti sampai belasan tahun semenjak dikalahkan oleh Cia Hui Gan, Tian San Sem Sian telah melatih diri dengan tekun Maka kepandain mereka kalau dibandingkan dengan dahulu ketika menghadapi ayah Ciasan, sekarang mereka telah menjadi lebih kuat dan lihai Namun, Ciasan juga telah mendapatkan kemajuan sehingga pada saat itu tingkat ilmu silatnya sudah melampaui tingkat ayahnya Maka pertempuran ini adalah pertempuran mati-matian yang membuat tubuh mereka lenyap di telan gulungan sinar senjata mereka Hanya debu mengebul ke atas dan para pelayan menjauhkan diri dengan muka pucat Kera kecil yang sudah sejak tadi muncul, mengeluarkan bunyi cecowetan dan kaki tangannya bergerak-gerak seperti orang bersilat Kera ini pun bukan keras sembarangan karena sudah dapat menggerak-gerakan ilmu silat yang sering dia lihat kalau tuannya, Ciasan, berlatih Akan tetapi menghadapi tiga orang hwasyu yang demikian lihai, tentu saja ia tidak berani mendekat Hanya ribut sendirian bersilat melawan angin sambil mengeluarkan bunyi seakan-akan menjagoi tuannya dan memaki-maki tiga orang hwasyu itu Sebetulnya kalau melawan seorang di antara tiga hwasyu itu, tentu Ciasan akan menang Tingkat kepandainya masih lebih menang setingkat daripada seorang di antara mereka Akan tetapi dikeroyok tiga, ia sibuk juga dan terdesak hebat Monyet peliharaannya, Limong, makin ribut Agaknya binatang ini mengerti bahwa tuannya terdesak dan berada dalam keadaan berbahaya Monyet ini sudah terlampau sering ikut tuannya merantau dan menyaksikan Ciasan bertempur Maka matanya menjadi awas dan ia dapat melihat keadaan pertempuran Pada suatu saat, pedang di tangan gita hwasyu dan tasbeh di tangan gihun hwasyu menyambar dengan cepat dan berbareng ke arah tubuh Ciasan Pendekar ini cepat menggunakan pedangnya, sekali tangkis ia dapat membuat terpental dua senjata ini Akan tetapi pada saat itu, gihun hwasyu menyerangnya dengan sambaran tasbeh ke arah kepala dan tusukan pedang ke arah perut Monyet kecil menjerit ngeri Ciasan merendahkan tubuhnya dan melintangkan pedang Tasbeh melayang melewati atas kepalanya dan pedangnya bentrok dengan pedang lawan Pada saat berikutnya gita hwasyu dan gihun hwasyu sudah menyerangnya lagi Membuat ia kewalahan dan meloncat ke sana sini sambil menangkis dengan pedangnya untuk menyelamatkan diri Namun tetap saja pundak kirinya terkena sambaran tasbeh di tangan gita hwasyu Biarpun ia tidak sampai terluka karena keburu mengerahkan tenaga luakang ke arah pundaknya Namun ia merasa pundaknya sakit sekali dan gerak-gerakannya menjadi kurang lincah karenanya Dengan terpukulnya pundak kirinya Ciasan menjadi semakin terdesak dan keadaannya benar-benar berubah berbahaya Orang sucia, apakah kau masih membandel tanya gita hwasyu Memujuk karena melihat pihaknya terdesak Aku tidak tahu tentang surat wasiat kata Ciasan sambil memutar pedang menghalau hujan senjata Kau memang sudah bosan hidup kata gihun hwasyu membentak Dan kini tiga orang hwasyu itu mengerahkan tenaga memperkuat serangan Ciasan terhuyung mundur, kedudukannya berbahaya sekali dan gerakan pedangnya sudah lemah Tiba-tiba terdengar angin bersiutan dan tiga orang hwasyu itu mengeluarkan suara kaget Sambil melompat mundur terhuyung-huyung Tiga buah pisau kecil runcing telah menancap di pundak mereka Pundak sebelah kanan dan tepat sekali mengenai urat besar membuat tangan kanan mereka lumpuh Mereka menjadi pucat dan tahu bahwa Ciasan dibantu orang pandai Kami akan kembali lagi tanda serugi tai hwasyu menggerutu sambil pergi dari situ diikuti oleh dua orang setenya Mereka maklum bahwa untuk melawan terus percuma saja setelah mereka menderita luka yang cukup hebat itu Maka sebelum pembantu Ciasan muncul dan mendatangkan kerugian yang lebih besar lagi kepada mereka Lebih dulu paling baik mereka angkat kaki Ciasan maklum bahwa ia dapat bantuan orang Akan tetapi ia tidak memperlihatkan muka girang seperti monyetnya yang sekarang bertepuk-tepuk tangan melihat tiga orang lawan tuannya itu melarikan diri Ia mengenal pisau-pisau kecil itu Mengenal pisau yang merupakan huwitu, pisau Terbang, ini yang lihainya bukan kepalang Ia tahu siapa penyambitnya dan karenanya, biarpun ia telah dibebaskan dari bahaya maut, mukanya malah menjadi suram Dugaannya tidak meleset Terdengar anak kecil menangis dan muncullah Balita mengendong anaknya Hik-hik, Balita tertawa mengejek Kanda Ciasan, kalau tidak ada aku, bukankah kau sudah menjadi mayat di tangan tiga orang anjing gundur tadi? Kanda Ciasan, biarlah aku tinggal di rumahmu ini sebagai penjaga keselamatanmu Balita, kenapa kau masih saja mengganggu ku? Pergilah, aku lebih baik mati daripada kau dekati Ciasan menjawab marah Balita hendak memaki, sepasang matanya sudah mendulik, mukanya sudah menjadi merah sekali Akan tetapi tiba-tiba dari pintu depan muncul seorang wanita muda cantik menggendong anak kecil pula Melihat wanita itu, tiba-tiba sikap Balita berubah Ia pura-pura tidak melihat, akan tetapi lalu berkata dengan suara mohon Bikasihani, Kanda Ciasan, kenapa kau begitu kejam kepadaku? Tidak ingatkah kau betapa selama tiga hari tiga malam kita saling mencinta sebagai suami istri? Tidak ingatkah kau bahwa yang ku gendong ini adalah anakmu? Ah, Kanda Ciasan, apakah kau tidak kasihan kepadaku dan anakmu ini? Tanda tanya Ciasan juga melihat betapa istrinya keluar dan menjadi pucat sekali mendengar dan melihat sikap Balita Malah istrinya lalu menangis dan sambil merintih lari lagi masuk ke dalam gedung Siluman, jangan kau ngaco tidak karuan bentaknya Balita tertawa Sikapnya berubah lagi setelah istri Ciasan masuk ke dalam Hik-hik-hik Ciasan, kau tidak tahu bahayanya menyakiti hati seorang wanita Baik, kau tunggulah saja pembalasanku Hik-hik-hik Balita lalu membalikan tubuhnya dan pergi dari situ Cepat sekali seperti melayang dan sebentar saja lenyap di balik batu-batu putih yang mengelilingi puncak itu Ciasan berdiri seperti patung Hatinya gelisah sekali Bagai-hiknya sendiri, ia tidak takut menghadapi bahaya Akan tetapi dalam ancaman Balita tadi terkandung sesuatu yang mengerikan Bagaimana kalau iblis wanita itu mengganggu istri dan anak-anaknya? Balita memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa dan ia tahu andai kata Balita menghendaki nyawanya Nyawa istri dan anak-anaknya, dia sendiri tidak berdaya menolaknya Tidak ada yang akan dapat menolongnya Demikian pikirnya dengan gelisah Tiba-tiba ia teringat akan seorang sakti yang masih terhitung Susiok, Paman Guru, ayahnya Orang sakti itu bukan lain adalah Ciu Ong Mokai, Raja Arak Pengemis Setan, bernama Teng Pok Seorang pengemis aneh yang telah diangkat menjadi Kai Ong, Raja Pengemis, dari seluruh perkumpulan pengemis di daerah selatan Untuk daerah selatan, boleh dibilang Ciu Ong Mokai Teng Pok adalah orang sakti nomor satu yang jarang ada lawannya Kalau saja Susiok Cung sudi membantuku, tentu dia dapat mengusir Balita Ciasan berkata seorang diri sambil menarik napas panjang Akan tetapi di mana dia bisa mencari Susiok Cung itu? Tempat tinggal Ciu Ong Mokai tidak tentu Dia seorang perantau yang tidak pernah bertempat tinggal di suatu tempat Muncul di sana sini dan wataknya amat aneh Andai kata dapat ditemukannya juga, belum tentu sudi membantunya Kembali Ciasan menarik napas panjang, kemudian ia teringat kepada istrinya Tentu dia cemburu, pikirnya Tentu dikiranya aku bermain gila dengan Balita sampai mempunyai anak yang tidak sah Ciasan tersenyum pahit Balita telah melakukan pembalasan, biarpun hanya dengan menimbulkan kebakaran dalam rumah tangganya Memang patut ia dihukum karena perbuatannya yang ia sendiri anggap tidak patut itu Dengan perlahan ia lalu berjalan menuju ke pintu Akan tetapi pada saat itu terdengar ledakan keras Cepat ia membalikan tubuh dan masih sempat melihat betapa sebuah batu putih yang besar telah hancur berkeping-keping Kemudian di bekas tempat batu itu berdiri seorang Tosu yang bertubuh tegap dan bersikap keren Di punggung Tosu itu terselip sebatang pedang Entah dari mana datangnya Tosu itu, dan sepasang matanya membuat siasan terpaku di mana ia berdiri Metel, Tosu itu bukan seperti mata manusia, bersinar-sinar menakutkan Rambutnya digelung ke atas, jenggot dan kumisnya lebat Sukar menaksir usianya, karena rambut dan berwoknya masih hitam, akan tetapi pada mukanya terbayang usia tua Karena terpesona oleh sinar metu yang luar biasa itu, siasan sampai tak dapat mengeluarkan suara untuk menegur atau menyambut, hanya berdiri memandang Ia seorang yang pemberani dan tabah, namun sinar metu itu benar-benar membuat hatinya bergebar Di dalam sinar metu itu terkandung ancaman yang bahkan lebih mengerikan daripada ancaman balita Tosu itu membuka mulut dan terdengarlah suaranya yang parau dan serak seperti suara burung gagak Bocah sucia Kau berikan surat wasiat licuseng kepada Pinto, aku ciasan tercengang Sudah dua kali orang menyebut-nyebut tentang surat wasiat licuseng yang sama sekali tidak mengerti di mana tempatnya Totiang, jawabnya seba Aku benar-benar tidak tahu apa itu surat wasiat licuseng Tosu itu tidak berubah air mukanya, akan tetapi suaranya menunjukkan bahwa dia marah Bocah tidak tahu diri, kau kira sedang berhadapan dengan siapa berani membantah setelah demikian Tosu itu menggerakkan tangan kiri ke depan perlahan saja Akan tetapi alangkah kagetnya ciasan ketika ia merasakan adanya dorongan yang tidak kelihatan Hawap pukulan yang bukan main kuatnya sehingga biarpun ia sudah mengerahkan lewekangnya Tetap saja ia terjatuh terjengkang Belum pernah selama hidupnya ia menghadapi manusia sehebat ini pukulan jarak jauhnya Bahkan balita sendiri kiranya tidak sekuat ini Apa sekarang kau masih berani banyak membantah terdengar lagi Tosu menyeramkan itu mendesak Ciasan sudah merayap bangun, wajahnya pucat Jarak antara dia dan Tosu itu ada lima tombak jauhnya Namun dengan pukulan jarak jauh seenaknya saja Tosu itu mampu merobohkannya Benar-benar bukan lawannya Akan tetapi kalau betul-betul dia tidak tahu menahu tentang surat wasiat itu, bagaimana? Totiang, aku benar-benar tidak tahu tentang surat wasiat yang Totiang maksudkan itu Sepasang matlah, Tosu itu mengeluarkan sinar yang membuat Ciasan seakan-akan merasa dibelek dadanya dan dilengok isi hatinya Kemudian Tosu itu berkata lagi, tidak diberikan ya tidak apa Rebahlah kau kini tangan kirinya kembali didorongkan ke depan, tidak perlahan seperti tadi melainkan disentakan Ciasan hendak mengelak karena dapat menduga bahwa ia diserang secara hebat sekali Akan tetapi tiba-tiba saja Tosu itu menarik kembali tangannya dan wajahnya memperlihatkan penasaran Dari belakang rumah gedung itu berkelebat bayangan seorang pengemis jangkung kurus yang pakaiannya penuh tambalan, rambut dan jenggotnya awut-awutan dan memegang sebuah tempat arak Hanya sekelebatan saja Ciasan melihat bayangan ini yang tertawa terkepeh-kekeh, lalu lenyap kembali Tosu itu juga berkelebat lenyap dan Ciasan hanya mendengar suara tinggi kecil berkata mencela Hoa-hoa cinci masih suka menggoda segala orang muda, lucu sekali dalam ucapan ini terkandung ejekan berat Lalu terdengar suara parao si Tosu tadi, pengemis iblis, kau mencari apa keliaran di sini Suara-suara itu terdengar dari tempat jauh sekali, tanda bahwa dua orang aneh itu sudah pergi jauh, meninggalkan Ciasan yang berdiri termangu-mangu Itulah Ciong Mokai Tengpok, pikirnya Tak salah lagi, ayahnya dulu pernah menggambarkan keadaan susok cowenya, seorang pengemis yang membawa tempat arak Akan tetapi ia merasa kecewa sekali mengapa kakek itu tidak mau singgah di rumahnya Betapapun juga ia dapat merasa bahwa munculnya kakek pengemis itu telah menolong nyawanya dari ancaman Tosu yang bernama Hoa-hoa cincin Hoa-hoa cincin Teringat akan nama ini tiba-tiba jalan darah di tubuh Ciasan serasa membeku Mengapa tadi ia lupa? Hoa-hoa cincin Ah, siapa orangnya yang tidak pernah mendengar nama ini? Seorang saikong yang amat jahat, ditakuti seluruh orang Kang Ong, memiliki kepandayan yang jarang keduanya di kolong langit Bagaimana orang seperti ini yang jarang dijumpai orang, tiba-tiba muncul di situ? Dan kemunculan Ciong Mokai, apapula artinya ini? Ciasan menarik napas panjang Di dunia ini banyak sekali orang-orang sakti, pikirnya Ia merasa dirinya kecil, lupa bahwa dia sendiri juga dianggap sebagai seorang pendekar yang sakti oleh puluhan ribu orang Karena tingkat kepandayan Ciasan sebetulnya sudah mencapai tingkat tinggi dan tidak sembarang orang dapat menandinginya tepat seperti yang diduga oleh Ciasan Istrinya menangis saja di dalam kamar tanpa mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Ia tahu betapa besar cinta istrinya kepadanya, dan tahu pula watak istrinya yang amat semburu di samping cintanya Tentu munculnya balita tadi menusuk perasaannya dan membakar hatinya Istriku, jangan kau percaya obrolan wanita tadi Dia itu seorang iblis betina, Ciasan menghibur istrinya Kau manusia kejam, ahaha, lebih baik aku mati saja Ratap nyonya Ciasan sambil menangis kemudian menutupi kepalanya dengan bantal, tidak mau lagi mendengarkan suaminya Percuma saja Ciasan menghibur istrinya karena tidak didengarkan lagi Sambil menghela nafas duka Ciasan mengangkat anak perempuannya yang menangis dan didiamkan ibunya Menimang-nimangnya sampai anak itu tertidur, hatinya berduka sekali Semua pelayan dalam rumah yang berjumlah tiga orang Yaitu dua orang pelayan laki-laki dan seorang pelayan wanita tua yang semenjak Ciasan masih kecil telah menjadi pelayan Ciah Wigan Merasa ketakutan dengan adanya peristiwa-peristiwa siang tadi Dua orang pelayan laki-laki sudah bersembunyi di kamar belakang tidak berani keluar Pelayan wanita Silwi yang amat setia, dengan tubuh gemetar dan muka pucat menjaga di depan pintu kamar majikannya Mendengar tangis nyonya-nya dan ia pun ikut menangis Siang tadi sambil bersembunyi ia melihat segala kejadian Melihat pula kedatangan wanita cantik dengan rambut riap-riapan yang menggendong anak Sebagai seorang wanita yang sudah tua dan banyak pengalaman, ia dapat menduga apa yang telah terjadi Tentu tuannya telah mempunyai anak di luar dan kini terjadi percepcokan antara cuan dan nyonya-nya Malam itu amat menyeramkan bagi Waklui dan dua orang pelayan laki-laki Malam gelap dan sunyi sekali, seakan-akan meramalkan datangnya malapetaka yang mengerikan Waklui yang berada di luar kamar akhirnya tertidur di atas lantai Ia tidak merasa betapa angin malam bertiup perlahan mendatangkan hawa dingin sekali Tengah malam lewat, keadaan makin sunyi Tiba-tiba Waklui terkejut karena kakinya ditarik-tarik ketika ia membuka mata Ia melihat limong, monyet kecil itulah yang menarik-narik kakinya Kemudian monyet itu meloncat dan melesat pergi, lenyap di telan gelap Akan tetapi Waklui tidak memperdulikannya lagi karena ia amat tertarik oleh suara-suara yang terdengar di saat itu Mula-mula terdengar suara wanita tertawa menyeramkan, suaranya terdengar dari dalam kamar majikannya Hatinya tidak enak Biarpun suara ketawa ini menimbulkan bulu badannya berdiri semua Dengan nekat ia membuka pintu kamar dan terhuyung-huyung masuk Pelita di atas meja masih bernyala, mendatangkan bayang-bayang yang menyeramkan di dalam kamar yang setengah gelap itu Hampir saja Waklui terguling oboh pingsan ketika matanya yang tua melihat apa yang berada di kamar itu Majikan perempuan, nyonya kia telentang di atas ranjang mandi darah, lehernya hampir putus Dan majikannya kiasan, menggeletak di lantai dekat ranjang, juga mandi darah dengan dada penuh luka-luka Matanya yang kurang awas masih melihat berkelebatnya bayangan keluar jendela Ya, Tuhan tanda seru suara ini hanya mengganjalkan gorokannya saja Dengan metel, terbelalak ia melangkah maju ke tempat tidur dua orang anak kecil yang berada di pojok kamar Ia melihat Hansin, anak laki-laki berusia dua tahun itu duduk di atas kasur menggosok-gosok matanya Dan bieng, bayi berusia tiga bulan itu mulai menangis Cepat waklui merahi bayi itu, digendongnya dengan tangan kiri dan memondong Hansin dengan tangan kanan Lalu lari keluar tersaruk-saruk Dari tenggorokannya keluarlah kini teriakan-teriakan menyayat hati Tolong, tolong Ya, Tuhan, tolonglah tanda seru ia membawa dua orang anak itu lari ke kamar belakang Menuju ke kamar belakang, menuju ke kamar dua orang pelayan laki-laki Sampai di situ ia menggedor-gedor pintu Akan tetapi dua orang pelayan laki-laki itu saling peluk di kamar, tidak berani keluar Sambil menangis tidak karuan waklui lalu tinggalkan kamar itu, lari ke kamarnya sendiri Ia menurunkan Hansin dan Bieng di atas tempat tidurnya Dua orang anak itu mulai menangis dan wak yang setia ini Sekarang sibuk menghibur dan menidur-nidurkan mereka Ketika memandang kepada Bieng, hampir ia menjerit Ini bukan Bieng Bukan Bukan bayi yang setiap hari ia gendong Bukan anak majikannya Ia menoleh kepada Hansin Anak laki-laki itu memang betul Hansin Putra sulung majikannya Akan tetapi bayi perempuan ini Biarpun sebaya dengan Bieng Terang sekali bukan bayi perempuan majikannya Waklui bingung bukan Ngin Dari mana datangnya bayi perempuan yang juga amat montok dan mungil ini Bayi ini mempunyai tanda kecil merah di bawah telinga sedangkan Bieng tidak Di mana Bieng? Waklui teringat kembali kepada majikan-majikannya Ketika dua orang anak itu sudah terhidur Ia harus kembali ke kamar itu Ia bergidik dan kembali dadanya sesat Air matanya mengucur keluar Tidak kuasa ia memandang isi kamar yang amat mengerikan itu Akan tetapi masa harus didiamkan saja Dan siapa tahu Barangkali Bieng masih berada di kamar itu Aduh Tia sia uya Tia hujin Dengan air matu mengucur dan langkah terhuyung-huyung Nyonya tua yang amat setia dan sudah menganggap majikan-majikannya Seperti anak-anaknya sendiri Menuju ke kamar maut tadi Hampir ia tidak kuat berdiri lagi ketika sudah memasuki kamar Hampir ia tidak kuat menahan jerit tangisnya Akan tetapi ia menguatkan hatinya dan matanya mulai mencari-cari Siapa tahu Bieng masih ketinggalan di situ Akan tetapi tidak ada anak lain lagi Sekarang baru ia menuju ke tempat tidur dan menubruk majikannya Tia hujan tanda seru tiba-tiba matanya terbelak Penuh kengerian ia memandang mukanya Cia Muka yang biasanya tersenyum ramah dan cantik itu kini telah rusak Pecah-pecah pipi dan keningnya Ia terbelalak heran Tadi ia tahu benar bahwa nyonya ini hanya terluka di lehernya saja Hampir putus Akan tetapi mukanya tidak apa-apa Kenapa sekarang menjadi rusak muka itu seperti ada orang yang datang lagi merusaknya Ia menengok ke arah tubuh Cia San yang menggeletak di lantai Kembali ia terbelalak dan hampir menjerit Matanya penuh ketakutan memandang ke sana kemari Mencari-cari apakah di situ tidak ada orang lain Benar-benar aneh dan mengerikan Tadi Cia San menggeletak dengan baju penuh darah karena luka-luka di dada Akan tetapi sekarang darah itu tidak kelihatan lagi Karena tubuhnya telah tertutup oleh sehelai selimut yang aneh Selimut indah dari sutra kuning Selimut yang belum pernah ia lihat sebelumnya Saking herannya Waklui menghampiri mayat Cia San Benar saja selimut itu asing Jangankan di dalam rumah Malah selamanya ia belum pernah melihat selimut seperti itu Corak dan warnanya aneh sekali Akan tetapi amat indahnya Tak terasa lagi nyonya tua ini memegangi selimut itu Meraba-raba kainnya yang halus dan hangat Dengan selimut masih di tangan dan mulutnya sesambatan sambil menangis Tiba-tiba ia mendengar suara tangis dari atas genteng Suara tangis terisak-isak Ah, kandaciasan, kandaciasan Kau tega tinggalkan aku tanda seru Tangis itu makin terseduh-seduh dan Waklui dapat mengenal suara itu Suara balita Siang tadi ia telah mendengar pula suara wanita cantik yang aneh itu Kemudian tangis terhenti dan berubah suara ketawa yang merdu sekali akan tetapi Yang membuat Waklui menggigil seluruh tubuhnya Ia teringat akan dua orang anak kecil yang ditinggalkan Maka saking khawatir kalau-kalau terjadi hal-hal yang kurang baik Ia cepat berlari meninggalkan kamar majikannya Menuju ke kamarnya sendiri Saking bingung, duka, takut, dan kaget Waklui yang tua ini sampai lupa bahwa selimut kuning itu masih ia pegang dan terbawa olehnya ketika ia lari ke kamarnya Setelah tiba di kamar, ia cepat-cepat menjenguk Hansin yang masih tidur di samping adiknya Akan tetapi ketika ia memandang kepada bayi perempuan yang mempunyai tanda merah di dekat telinga Wak ini menjerit dan selimut yang dipegangnya tadi jatuh ke atas lantai Ia mundur dua tindak, dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga memandangi wajah anak perempuan yang tidur minyak Kemudian ia melangkah maju lagi untuk memandang lebih teliti Naik sedu seden dari dada wak itu Wajahnya lebih pucat dari wajah mayat-mayat yang berada di kamar majikannya Anak perempuan yang berada di situ ternyata telah berubah pula Ini bukan anak yang ada tanda merah di dekat telinganya tadi Anak ini juga perempuan juga sebaya, juga montok dan mungil Akan tetapi bukan bieng juga bukan anak perempuan yang bertanda merah tadi Heran, ajaib Apakah yang terjadi? Tidak kuat-kuat ini menghadapi semua ini Siluman Iblis Tolong, tolong tanda seru ia berlari sampai terjatuh-jatuh menuju ke kamar dua orang pelayan Dan kini ia menggedor terus pintu kamar pelayan-pelayan itu yang dengan tubuh menggigil membuka pintu Dan mereka mendapatkan uak lui sudah terguling oboh di depan kaki mereka Pingsan ketika pelayan-pelayan yang tiga orang itu mengurus jenazah Ciasan dan istrinya pada tengah malam itu Mereka merasa ketakutan Mereka mendengar suara hiruk pikuk Seperti orang-orang berjalan di dalam rumah dan meja kursi terbalik Akan tetapi tidak kelihatan orangnya Hanya ada angin bersiutan yang beberapa kali membuat pelita padam Dengan tangan menggigil pelayan-pelayan itu menyalakan kembali pelita tanpa berani melihat apakah yang menyebabkan datangnya suara-suara itu Waktu lui lalu memasang hio dan bersembah yang mohon kepada Tian supaya melindungi mereka dan mengusir siluman-siluman itu Pada keesokan harinya suara-suara itu lenyap dan setelah terang barulah ketahuan bahwa rumah gedung itu telah digeledah dengan teliti sekali Sampai-sampai kamar mandi diperiksa semua Peti-peti dibuka, lemari-lemari dibongkar Akan tetapi anehnya tidak ada barang yang hilang Seorang di antara pelayan laki-laki lalu lari ke bawah puncak, ke dusun terdekat untuk minta bantuan penduduk dusun Karena nama Chiasan sudah dikenal baik sebagai seorang dermawan dan sudah banyak pendekar ini menolong mereka Maka berduyun-duyun penduduk dusun itu datang untuk melayat dan membantu penguburan jenazah Chiasan dan istrinya Waktu lui diam-diam mengasuh Hansin dan adiknya Sama sekali ia tidak mau bicara tentang ditukarnya Bieng sampai dua kali Karena ia tahu bahwa kalau ia bicara tentang itu, tentu menimbulkan geger dan juga bagi dia sama saja apakah asuhannya itu benar-benar Bieng atau bukan Anak kecil yang terakhir ditukarkan ini amat manis dan montok, sehat dan mungil tidak kalah oleh Bieng yang asli Maka ia berjanji di dalam hati tidak akan membuka rahasia ini dan tetap menyebut anak kecil itu dengan nama Bieng Malam tadi tidak hanya terjadi keandahan di dalam gedung yang menimbulkan rasa takut hebat pada tiga orang pelayan itu Juga di dalam hutan tak jauh dari puncak itu terjadi hal yang aneh Kelihatan di dalam hutan itu Balita menggendong anak sambil sebentar-sebentar menangis dan sebentar-sebentar tertawa Tiba-tiba dari atas dahan pohon melompat seekor kera terus menyerangnya dan mencoba untuk merampas bayi yang dipondongnya Monyet ini bukan lain adalah limong, monyet peliharaan ciasan yang memang biasanya suka bermalam di pohon-pohon Serangan monyet ini bagi orang lain tentu ganas dan berbahaya Akan tetapi tidak demikian terhadap Balita Sekali saja wanita ini menggerakkan tangannya, tubuh monyet itu terlempar jauh dan jatuh tak bergerak lagi Setelah Balita pergi, baru monyet itu bergerak perlahan, mengerang dan merayak perlahan memasuki segerombolan pohon Di lain bagian dari hutan itu, Angji Yuto Aniyo juga menggendong anaknya, berlari-lari Tiba-tiba terdengar suara geraman hebat sehingga hutan bagian itu seakan-akan tergetar Kemudian muncullah Seekor harimau yang besar sekali, sikapnya galak, kulitnya loreng dan taringnya besar runcing Di belakang harimau ini muncul pula seorang laki-laki tinggi gundul, telinganya pakai anting-anting, mukanya lucu, kepalanya yang gundul meruncing ke atas Dilihat dari wajahnya, jelas bahwa dia bukan orang han Baik harimau maupun orang aneh itu tidak memandang kepada Angji Yuto Aniyo, melainkan kepada bayi yang digendongnya, nampaknya keduanya merasa mengilar sekali Angji Yuto Aniyo adalah seorang berkepandayan tinggi yang tentu saja tidak takut melihat harimau itu Malah ia menjadi marah dan mementak keras, setan Suruh pergi kucingmu itu sebelum ku bikin mampus dia Bikin kagetan aku saja, akan tetapi orang gundul itu tertawa Haha, hihi, lalu bicara dengan suara bindeng, suara hidung, belikang anakmu padanya Dia lapang selain bindeng, juga bicaranya tidak jelas, tanda bahwa dia itu seorang asing Angji Yuto Aniyo yang sudah banyak melakukan perantauan, mengerti bahwa dia berhadapan dengan seorang mongol Sebetulnya ia merasa geli mendengar suara yang bindeng itu Akan tetapi karena mendengar kata-kata yang minta anaknya untuk dijadikan mangsa macan itu Ia menjadi marah sekali dan lenyap geli hatinya Binatang, jangan main gila di depan Angji Yuto Aniyo bentaknya Hihihi, aku Kalisang tidak takuti segala tangan melah atau tangan hitam Angji Yuto Aniyo makin marah, akan tetapi tiba-tiba macan itu menubruk dengan kekuatan yang dasyat dan cepat sekali Angji Yuto Aniyo mengelak dan hendak mengirim pukulan, akan tetapi orang mongol yang bernama Kalisang itu sudah melompat ke depan dan mengulur tangannya yang panjang untuk menjamret pundaknya Ia cepat menggunakan tenaga Angji Yuto Aniyo untuk menangkis Plak dua tangan bertemu dan orang mongol itu miring tubuhnya, kesakitan dan panas sekali tangannya bertemu dengan si tangan merah Akan tetapi alangkah kagetnya Angji Yuto Aniyo ketika tangan kiri lawannya tiba-tiba mulur panjang sekali dan tahu-tahu tangan itu sudah dapat merampas anaknya dari gendungan Jahanam, kembalikan anakku Angji Yuto Aniyo menubruk maju menyerang si tangan panjang yang lihai itu Akan tetapi Kalisang sudah melompat ke belakang dan terus saja lari cepat bukan main Kedua kakinya yang kecil panjang-panjang itu berlari seperti terbang saja Angji Yuto Aniyo terus mengejar, akan tetapi harimau besar itu menghadangnya dan menubruk dari pinggir Dalam kegemasannya, Angji Yuto Aniyo memukul dada harimau dengan tenaga angsa kiu Buk tubuh harimau yang besar terlempar ke belakang Akan tetapi tubuh harimau itu kuat sekali dan karena dia bukan manusia sehingga jalan darah dan otot-ototnya tidak sama dengan manusia pula Maka pukulan tadi hanya membuat ia sakit dan terlempar, sama sekali tidak mendatangkan luka di dalam tubuh Ia menggereng keras dan menyerang lagi Angji Yuto Aniyo gemas bukan main Dengan halangan ini, terpaksa ia tidak dapat mengejar si tangan panjang Ia lalu menghujani pukulan dan tendangan, tidak memberi kesempatan kepada harimau ini Akhirnya ia dapat menyambar rekor harimau dan dengan tenaga luar biasa wanita muda itu membanting tubuh harimau sekuatnya Belak harimau itu mengaum dan lari terbirik-birik, takut menandingi wanita kosan itu Angji Yuto Aniyo tidak memperdulikan binatang hutan tadi dan cepat lari ke depan mencari bayangan kalisang Akan tetapi betapa kaget dan cemasnya karena ia tidak dapat mencari kalisang yang lenyap di waktu gelap Angji Yuto Aniyo menjadi cemas sekali Ia mengejar terus, lari secepat mungkin sambil memaki-maki dan kadang-kadang menangis Sementara itu, sambil tertawa-tawa serem kalisang membawa anak kecil itu bersembunyi di dalam semak-semak, mendekat mulut anak itu supaya jangan menangis Setelah Angji Yuto Aniyo berlari jauh sekali, ia keluar dan memanggil harimaunya Harimau besar itu datang dan melihat anak kecil dalam pondongan, ia mengaum dan memperlihatkan tarinya Hehehe, anakku, kau udah lapang, lapar, sekali Hehehe, setelah berkata demikian, ia melemparkan anak bayi itu ke atas tanah di depan binatang buas itu Si harimau mendekam, matanya bersinar-sinar, mulutnya meringis dan kaki belakangnya sudah menegang, siap menubruk dan menikmati daging bocah yang tentu lunak, segar dan lezat itu Akan tetapi tiba-tiba pada saat harimau maju hendak menubruk, binatang ini sebaliknya terlempar ke samping, menggeram kesakitan dan bergulingan Adapun bayi itu tahu-tahu telah disambar orang dan di lain saat telah berada dalam pelukan tangan kiri seorang saikong yang memegang pedang Inilah Hoa Hoa Chinjin, saikong sakti yang kemarin sudah muncul di depan kiasan Melihat hal itu, Kalisang marah sekali Ia menubruk maju dan kedua tangannya mulur sampai panjangnya hampir 2 meter Akan tetapi, pedang di tangan Hoa Hoa Chinjin berkelebat dan Kalisang menjerit kaget sambil menarik kembali tangannya Betapapun juga, ujung jari tangan kirinya terbabat sehingga terluka dan sapat di bagian kukunya Setan Mongol, kau tidak mengenal Hoa Hoa Chinjin bentak saikong itu keren Nama besar Hoa Hoa Chinjin memang sudah terkenal Bahkan orang Mongol ini pernah mendengar nama itu Tadipun ia telah membuktikan sendiri kelihayan saikong yang matanya begitu mengerikan Lebih mencorong daripada mata harimaunya Hatinya jerih dan sambil memekik aneh orang Mongol itu lari pergi dari situ Diikuti oleh harimaunya yang juga takut menghadapi saikong yang bermata setan itu Hoa Hoa Chinjin tertawa dan memandang bocah dalam pelukannya Anak baik, anak baik, kau patut menjadi muridku Hem, hendakku lihat kelak siapa yang bisa mengalahkan kau Ia pun pergilah dari hutan itu sambil membawa bocah yang tidak menangis Karena kini merasa hangat dalam pelukan, dibungkus dalam jubah lebar tebal, menempel pada dada yang panas Semua kejadian ini tidak ada orang lain melihatnya, hanya monyet kecil Limong yang melihatnya Monyet yang sudah terluka parah oleh pukulan dalita ini, diam-diam mengintai dan menyaksikan semua itu Ia lalu menyelinap di antara daun-daun pohon dan di lain saat ia pun menggendong Seekor monyet kecil, monyet jantan yang masih kecil sekali Ia mengeluarkan bunyi cecol wetan dan aneh, dari kedua matanya keluar dua butir air mata Monyet betina itu, Limong menangis Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali jenazah Ciasan dan istrinya telah dibersihkan Diberi pakaian baik-baik dan dimasukkan dalam dua buah peti sederhana yang diusahakan oleh penduduk dusun Kemudian hio dipasang dan semua orang bersembah yang memberi penghormatan terakhir kepada pendekar Budiman dan istrinya itu Wak atau bibi Louis meratap-ratap dan menangis ketika membawa Hansin dan Dieng yang diajak semilah yang pula Dua orang anak kecil yang tidak tahu dan mengerti apa-apa ini, tidak menangis Akan tetapi ketika mendengar Wak Louis dan semua penduduk menangis pilu, mereka pun mulai menangis Suara tangis mereka memenuhi ruangan depan gedung itu di mana dua peti mati itu ditaruh berjajar Kanda Ciasan, oh haha, kanda Ciasan tanda seru mendengar seruan ini Wajah Wak Louis menjadi pucat dan otomatis tangisnya berhenti Juga para penduduk memandang orang yang datang ini dengan heran dan tertarik Balita dengan mengendong anak, rambutnya tetap pria-priapan dan pakaiannya sobek sana-sini, datang terhuyung-huyung sambil menangis Setelah ia tiba di ruangan depan itu, tiba-tiba Wak Louis mempunyai pikiran yang cerdik Wak yang setia ini segera berdiri dan menyambut kedatangannya, sedikit pun tidak takut biarpun ia tahu bahwa wanita ini adalah seorang iblis bertina Yang menyeramkan dan mungkin sekali menjadi pembunuh majikan dan nyonyanya Ia melirik ke arah bocah di dalam gendongan balita, akan tetapi balita agaknya sengaja menutupi bocah itu Sehingga tubuh dan muka anak kecil itu tidak kelihatan sama sekali To Anio apakah sahabat mendiang majikanku dan hendak bersembah yang Silahkan, silahkan, biarlah ku gendongkan dulu anak To Anio itu Kata Wak Louis dengan ramah tamah sambil cepat menghampiri balita dan memegang kaki anak kecil itu untuk di gendong Bayi anak majikannya sendiri sudah tadi-tadi ia baringkan ketika ia mendapatkan akal untuk melihat dan mengenal anak di gendongan balita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!